Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Bener-bener rajin sekolah, nilai lu bagus, terus lu bisa naik kelas Gue beliin deh motor yang second buat lu Yang bener, bok? Iya Sekarang gonjale sudah menjadi menijer Menijer Gue tau loh, sekarang udah emang jadi menijer loh Penyanyi dangdut, si Cici, penyanyi keliling Kamu cantik Kamu sangat terkenal Dan kamu punya segala galanya Tapi maaf Saya tidak mencintai kamu Bawa dia ke butik dan ke salon Ini Saya disiapkan Karena nama butik dan salon Nih, nambah iya Pas kucit tanpa berat begini, kemarin kagak Apa duit gue beranak di dalam kali ya? Tapi ada rencana mendadak yang aku gak tau Rencana apa pak? Rencana mendadak ibu kamu yang ingin secepatnya meminang Natali Baik, baik Iya iya Saya akan segera kesana Oke Romy baru saja telepon saya Saya diminta untuk datang ke kantornya sekarang juga Kalau seandainya mas Romy menawarkan proyek besar Apa om akan mengkhianati saya? Natali 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 Saya tidak mungkin mengkhianati kamu Natali Karena saya yakin Kamulah yang paling cocok untuk menjadi pendamping Romy Oke Saya pergi ke kantornya Romy Setelah itu nanti kita ketemu lagi Ya Tetep Setelah Setelah Tadi hai 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 Pak Komet Ismet Oh ya maafin enggak ya Lupe Pak Ismet nih tempat apaan ini butik langganannya keluarga Bapak Romy butik apaan lehak butik gini butik itu tempat belanjaannya orang-orang kaya sama aja ini metokopakaian tuniatu wajunya banyak banget iya sama juga sih maksudnya bahasa Barat bahasa Inggris dipakainya ya Udah nyahan Mari Bu silahkan Bu iya Eh nyak mau tanya nih lu bawa kagak minyak angin buat apaan iya nyak takut masuk angin orang kate di mobil dingin di sini juga dingin banget udah hai 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 selamat siang Pak Ismet selamat siang selamat siang mba Eva nona Juliannya mana oh ini nona Juliannya Hai air nyaknya namanya Fatime terus Babenya namanya Marjuki ada juga adik Lelaki-lakinya, namanya Naim, panggilannya Alec, terus yang perempuan namanya Fitri. Mari Nona Julia saya peliharkan koleksi gona yang cocok untuk Nona. Silahkan, silahkan. Ismet, lalu banget sih. Sabar, maklum saja mungkin karena mereka baru ke tempat seperti ini, jadi agak ya begitu lah. Gaun malam ini biasa dipakai selebritis dan istri-istri kejaban. Ya mpok, ayah kan bukan selebritis, kagak berani, takut kagak pantes pakai baju beginian. Aduh, Nona Julia ini cantik. Kalau Nona pakai gaun ini, Nona akan seperti selebritis. Silahkan, Nona pilih beberapa gaun, terserah mau berapa banyak. Sekalian aja pilihnya, bakal pakai kondangan. Ya, kok kondangan pakai baju beginian? Ya, kayak ini, yang pakai tangan, kan juga ada nih. Apakah tau orang kampung? Ya, yang kena-kena apa? Emangnya kena apa? Biarnya piatannya juga kayak selebritis. Selebritis? Oh iya, iya, aslinya tritis. Oh, mana dong ya? Harganya berapa sih? Apa ya mah harganya? Lalu ha, baju sampai dua juta. Dua juta empat ratus sepuluh, mahal amat leha. Malah banget ya? Iya, enggak ada tangan lagi gitu. Ya, namanya juga tempat belanjaan orang kaya. Kan ibu-ibu pejabat segala katanya. Bu, bagaimana Nona Julia? Udah ada yang cocok? Gini dah, terserah empuk pilihnya yang mana. Soalnya, saya bingung banget, banyak banget pilihannya. Oke, saya akan pilihkan gaun yang cocok dengan kulit dan bentuk tubuh Nona. Ini sudah ya. Sekalian aja lu pilih yang menor-menor. Menor-menor sih? Sama sama dandana luntel. Enggak, seserah gaji. Eh, pok jangan banyak banyak ya. Soalnya kan mahal banget harganya. Soal harganya, Nona Julia tidak perlu khawatir. Kayak enggak tahu Pak Romi saja. Mari saya antar melihat perhiasan dan sepatu lainnya. Apa motivasi Pak Erwin yang begitu semangat memperjuangkan Natalie untuk menikah dengan saya? Motivasi saya adalah kamu, Romi. Saya? Pak Erwin melakukan semua ini demi saya? Iya, benar. Demi kamu, Romi. Sahabat saya. Kalau Pak Erwin ingin bantu saya, tolong jauhkan Natalie dari kehidupan saya. Romi, Romi. Jiwa kamu sekarang ini sedang merayap di rel yang salah. Kalau saya tidak segera membantu kamu, jiwa kamu akan hancur terbentur batu karang. Maksud Pak Erwin, saya salah melihat Julia sebagai pendamping saya. Iya. Bukan hanya saya yang menilai seperti itu. Tapi juga orang yang berada di sekitar kamu. Lihatlah diri kamu. Kamu ini kan eksekutif yang lebih dari sekedar sukses. Jadi kamu juga harus memilih pendamping hidup yang se-level. Karena... Cukup Pak Erwin. Cukup! Jangan sekali-sekali merendangan Julia di depan saya. Kalau saya tidak pandang ibu saya, Pak Erwin sudah saya usir di doang saya ini. Pak Erwin. Ini proyek 2 miliar untuk Pak Erwin. Karena minggu besok, ibu dan keluarga saya ke tempat Natalie untuk membicarakan masalah tunangan. Saya minta Pak Erwin untuk mempengaruhi Natalie. Untuk membenci saya. Dan kata lain, saya minta acara tunang itu dibatalkan. Romy. Kita ini sudah cukup lama berteman baik. Sejak perusahaan kamu belum sebesar ini. Jadi kamu jangan salah menafsirkan saya mendekatkan kamu dengan Natalie semata-mata hanya karena proyek ini. Kamu salah besar. Permisi. Aku ingin menyiasati orang-orang yang licik. Aku yang terhampit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bulo Konjales, Pak. Nama saya Freddy. Silahkan. Silahkan, Pak. Pak, dari mana saudara tahu kalau saya ini produser untuk acara-acara download di TV? Aduh, Pak. Saya kan sering melihat nama Bapak muncul di TV-TV, Pak. Pokoknya gini, Pak. Saya sekarang sedang memerlukan beberapa penyanyi untuk mendampingi penyanyi-penyanyi yang terkenal. Aduh. Bapak jangan salah paham. Yang saya bawa kemarin ini si Cici. Biduan sudah terkenal, Pak. Terkenal di mana? Baru saja sekali tampil di TV. Terkenal. Maksud saya, terkenal di Kelurahan Susu kan di kampung saya, Pak. Yang penting buktinya saja, Pak. Mana foto sama biodata Cici. Bapak pengen, Pak. Boleh, Pak. Saya bawa kemari, Pak. Saya nggak bakalnya bikin kecewa, Pak. Orang yang saya bawa kemari, terkenal cakep. Bonglek, cento, Pak. Ini lihat, Pak. Aduh. Ternyata Anda ini bukan manajer. Tapi hanya sales minyak wangi ini. Aduh, Pak. Saya sumpah, Pak. Bener-bener saya manajer, Pak. Menajar si Cici. Pak, saya sudah sepuluh kali tertipu seperti ini, Pak. Sekarang yang sebelah sekali, Bapak buka kedok sendiri, Pak. Aduh. Aduh. Bapak, saya bener-bener berani sumpah, Pak. Saya manajernya. Biar saya bergedek nih, Pak. Saya menajar si Cici, Pak. Pokoknya, Pak. Sebelum saya laporkan kepada yang berwajib, Lebih baik Bapak pergi dah. Pergi dah. Aduh, Pak. Saya minta mengapa. Saya sumpah, Pak. Manajernya, Pak. Saya manajernya, Pak. Sekali lagi. Saya bilang pergi. Pergi, Pak. Pergi, Pak. Sekali jadi khusus. Ini kira-kira so burp. Kekan awanku kantal. Biar dibawa aja. Akhirnya, gue begini nih. Sekali bawa tan. Ga, 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 ga. Pak, jalan kemana, Pak. Sana, Pak. Sana, sana. Sana, Pak. Sekali lagi, Pak. Bapak percaya lah. Saya ini bukan berhimpu. Bapak. Bapak, mencoba menipu saya. Pokoknya, Bapak pergi. Berbisi, Pak? Ya. Berbisi, Pak. Berbisi, Pak. Aduh, rumah sakit babek gua makin parah aja nih Jangan-jangan, umurnya gak lama lagi nih Bos, gimana kalo babek kita bewa ke rumah sakit bersalin? Kek labra! Salah, maksud Bobi ke rumah sakit Kalo dia gak ngerti Dokter tuh gak bisa nyembuhin babek gua Yang bisa nyembuhin penyakit babek gua cuma nyinying Sekarang nyinying ada di mana ya, ada di gotmana gua gak tau Bos, mungkin babek kita bawa ke dukun aja lagi ya Otak menyen, dukun lagi, dukun lagi Gua habis ratusan ribu aja, gak dapet-dapet Julia ke dukun Bos, coba aja kita sekali lagi ke dukun, Bos Sekali lagi buat nyantet lebih tiga Nah, Bos Bos Bobi punya ide Gimana Kalo kita culik aja Mother Diculik Culik Culik Tepasin 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 Oh iya Pak Hiya Pak Baik Pak Iya-iya Segera Pak Eva kamu segera kembali ke kantor lalu urus dokumen-dokumen untuk acara nanti malam Segera PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Saya udah capek ketawa, saya masuk kembali ke dalam Abang, izinin kagak? Eh pokoknya, kalo dia sama si Romy, gua kagak izinin Dia pake mas Romy, gua kagak disituin Betul, bener Ya udah, kalo begitu ayam izinin Eh, enak aja lo Lo tiba ngibunya, kan gua bapaknya Siapa yang ngelahirin, kan ayam yang ngelahirin Eh lo tiba ngelahir, kalo gua gak setrum, apa bunting lo? Nah... Luar biasa, luar biasa Ternyata, sekarang sudah ada perdamaian Siapa yang setrum, kak? Kak, kakak satu, kakak dua Saya bangga dengan kakak, apa yang kakak bicara tadi Aduh, 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 aduh Aduh, ampun, ampun, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh... Oke, gua cobot Udah gak bakal yang demen ngorang lagi Aduh, aduh, aduh... 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 ...sudah jernih kembali. Tidak seperti sebelumnya, buram terselimuti seperti debu jalan perkampungan. Kamu jangan khawatir, Natali. Tante akan jaga Romi supaya dia tidak terkena debu jalan perkampungan. Jadi tante ngerti maksudnya jalan debu perkampungan? Debu jalan perkampungan yang sangat menjijikan itu. Siapa lagi kalau bukan perempuan kampung yang bernama Julia? Iya kan? Itu yang kamu maksud. Iya tante, ternyata pikiran kita sama tante ya. Oh iya, family tante yang dari Solo sama Semarang sudah pada datang? Mereka baru sampai di sini besok pagi jam 4 di stasiun Gambir karena mereka naik kereta. Terus keluarga kamu sudah kasih tahu semua? Sudah tante, besok malam mereka sampai di rumah Mbak Lestari dan... Oh iya tante, tante sudah membicarakan belum tentang rencana tante itu sama Mas Romi? Loh, katanya kamu sudah bicara sama Romi. Apa kamu lupa? Enggak tante, Natali memang sudah bicara sama Mas Romi. Cuman apa tante enggak menyinggung-nyinggung hal itu sama Mas Romi? Tante sih hanya berpegangan pada ucapan Romi waktu di Solo. Dia berjanji sama tante, dia akan menuruti apa semua kata tante. Sudahlah kamu tenang-tenang aja Natali ya. Iya ya tante. Sekarang kamu minum tehnya dulu, tante tinggal ke dalam sebentar ya. Silahkan tante. Julia, kamu mungkin boleh memiliki cinta Mas Romi. Tapi kamu tidak akan mendapatkan Mas Romi. Karena dia milik saya. Baik, cari dulu, Bang. Kamu belajar, kamu? Iya, soalnya seminggu lagi ulang-lalu, Bang. Pak, kamu mampu enggak mampu segi banyak bukunya belajarin? Yah, mau bagaimana lagi? Habisnya Alek sudah setengah tahun, gak pernah belajar. Ya, supaya naik kelas ya dibaca aja buku semua ini. Habisnya, Pak, udah janji. Kalau naik kelas, mau dibeli motor. Tapi, yang kali, Alek, dicicil belajarnya. Ya, yaudah, enggak apa-apa. Bang Romi doain, kamu sukses, berhasil naik kelas. Makasih, Bang. Amin. Mau dipanggilin, Pak? Enggak usah, enggak usah. Mungkin lagi siap-siap kali. Oh, iya, Bang. Tadi, Pak abis dari salon, langsung masuk kamar. Alek sempat lihat. Katanya udah berubah sekarang. Berubah? Iya, Bang. Hai. Bung Romi, Pak, ini. Belum. Hai. Nah, 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 nah. Jidak buluk lagi. Om Gonzales. Haaah. Om Gonzales. Sudah lama, Pak, ini? Baru, Bang. Boleh saya tanya sekarang, bisnis apa nih? Ya, saya mau nanya malah. Ini udah pakai dasi, pakai jas. Apa sih kerjanya sekarang? Oh, 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 oh. Kalau kita bicara soal bisnis, kayaknya kita nih sudah setahap. Ah, kan? Mas Romi pakai jas, saya juga pakai jas. Mas Romi pakai dasi, Om juga pakai dasi, ya kan? Bisa duduk, dong. Selamat, selamat. Kerja apa nih, Bang Bulu? Kau disebut soal pekerjaan, sebentar. Hei. Apaan? Masuk. Ganggu aja belajar. Jangan jawab, masuk sana. Tau. Bisa ya, Bang? Ah, iya, iya. Kayaknya sedikit aku minta maaf nih. Kenapa? Anak mereka itu kurang pendidikan. DAAA! Boleh kita kembali pertanyaan pertama tadi? Eee, sibuk apa sekarang Mas Om Rom ini? Ya, kok saya nanya. Saya harus nanya ke Om Mang Buluk nih. Sibuk apa? Justru, kalau emang ini satu kesempatan baik, saya rencana mengajak Jok Inan dengan Mas Romi ini. Oh, dengan Om Rom itu. Masalah apa nih? Ya, masalah usaha lah. Hahaha. Ngomong-ngomong, ini minumnya mana? Enggak, saya berdatang juga kok. Enggak apa-apa, makasih. Boleh saya tanya, minumnya mau panas, mau dingin? Enggak, Om Gonzales. Terima kasih banyak. Eee, jangan ambil kerja gini. Hahaha. Kalau lu minggir, bomenya. Aduh, bos. Maaf, bos. Eh, si Bobi, bos. Aduh, si Bobi. Ada apa sih? Aku maaf, Bobi. Lu kayak anak musang, lompat-lompat. Bos, emadir ada, bos. Yakin? Iya. Bos, si Miming ada, bos. Nah, oke. Sekarang mulai beroperasi. Lu tahu tugas lu kan? Kita jaring aja, bos. Terus, terus kalau udah kita jaring, si Nini kita apain, bos? Kita apain, kita bikin capcai. Lu punya sendiri. Berarti, Bobi, tugasnya apa, bos, sekarang? Ntar dulu tugas lu, satu-satu. Dia kita culik bukan buat minta tebusan. Buat mengobatin penyakit babi gue. Iya, bos. Enggerti kan? Iya, bos. Tugas lu? Iya. Nah, sekarang baru tugas lu. Tugasnya apa, bos, sekarang? Impinan operasi. Asik. Berarti general. Iya, lu general anumerta. Oh, lek. Nah, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Lersa aler. Lersa aler. Aler, aler. Betul. Oke, jangat semua. Iya, bos. Bos, apa yang? Apa yang? Pertanyaan, bos. Oh, bos. Oh, bos. Li18 Alhamdulillah dapet juga tuh cacing beku Mas Romi Saya kira mobil ginandu dapet 2 juta gitu Kepengen sih punya mobil tapi kan duitnya belum cukup Belum tuh pakai dasi, udah pakai ijaz, belum cukup kok. Memang dasi bisa buat beli mobil. Altyazı M.K. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.